Ryo tertidur di pangkuan Reza setelah lelah tertawa-tawa karena dikelitiki Reza. Satu lengan Reza merengkuh cemberi Safira yang sedari tadi melihat ke arah jendela. Cuma terlihat awan saja sampai tak menoleh lagi. Sindi Reza. Safira langsung menoleh. Bibirnya tertarik membentuk lengkung tawa. Maaf, maklum saja ini pertama kalinya Safira naik pesawat. Alhamdulillah akhirnya nyejib juga ya. Iya apalagi naiknya bareng Kak Reza dan Ryo. Sini gantian Safira yang pangku. Tak apa, Ryo sekarang makin montok. Kau pegal nanti. Satu turget mengangkat kertas bertuliskan Reza Davin. Reza yang mengendong Reo dengan kain khusus gendongan menggandeng lengan Safira yang menarik koper. Bukannya Reza tak mau memakai roda dorong bayi. Tapi dia merasa lebih tenang jika digendong langsung walaupun pegalnya bukan main. Seperti kulit panggul. Tanpa obrolan panjang, Reza dan Safira mengikuti turget itu hingga ke mobil. Tuan Thompson hanya tertawa saat mendapatkan laporan jika Reza sedang perjalanan menuju hotel yang sudah dia pesan sejak lama di dekat pegunungan Ruah Pehu. Tuan Thompson sengaja memesan saat musim dingin, agar keluarga Reza bisa melihat salju. Kau sudah minta jadwal liburan mereka? Tanya Tuan Thompson pada Pak Akus. Sudah Tuan, sore ini mereka akan main di daerah dekat sini dulu. Agar ketikanya bisa menyesuaikan diri dengan suhu yang dingin. Oke, nanti sore kita ikut main juga. Tuan mau memperlihatkan diri. Iya dong, biar aku bisa main sama Reo dan Reza biarkan saja sama istrinya. Pak Akus ikut tertawa saat melihat tawa Tuan Thompson. Dulu dia selalu melihat wajah sendu dari tuannya itu. Tapi sejak dia memberanikan diri mendekat dengan alasan bisnis, Tuan Thompson terlihat sangat bahagia. Reza membaringkan Reo di atas tempat tidur di kamar yang terbilang mewah. Safira membuatkan susu untuk Reo karena anak itu sudah merengek sejak di mobil. Reza membuka jendela kamar. Jendela kaca yang lebar. Hawa dingin langsung menyeruak masuk. Reza memajamkan mata. Menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Terakhir dia main salju saat ikut liburan ke Jepang bersama keluarga Rifat. Sebenarnya Reza tak mau ikut. Tapi dia kasihan melihat Juna yang selalu menjadi kaping congek berdiri di belakang pasangan yang selalu romantisan dimanapun. Kakak tutup jendelanya. Cukup buka kordernya saja. Kasian Reo. Oke. Reza menutup kembali jendela itu. Habis satu botol susu Reo kembali tertidur. Reza meraih Safira yang baru saja membuka jilbabnya. Dek, apa? Ikut kakak yuk. Kemana? Mandi? Is? Walaupun kesal, Safira tetap saja menurut. Reza meminta turket mengantar mereka ke toko pakaian khas musim dingin. Reza merasa pakaian Reo dan Safira kurang tebal. Safira memilihkan untuk Reo terlebih dahulu. Sangat lengkap dengan sarung tangan, topi dan penutup telinga dari bulu. Reo tertawa sambil kedua tangannya bergerak seperti tepuk tangan. Walaupun belum bisa bicara, tapi melihat tawanya Safira tahu anak itu senang. Nah, ini cocok untukmu, dek. Reza menyelubungi bahu Safira dengan mantel bulu yang tebal. Yang biasa saja kak, sayang duitnya. Lagipula kita nanti jarang ke luar negeri. Di Indonesia tak akan terpakai. Tolak Safira. Tak apa, bisa disimpan. Insya Allah nanti jika ada rejeki lagi, kita jalan-jalan lagi ya ke luar negeri. Sungguh. Iya. Doakan saja keluarga dokter Rifat jalan-jalan ke Eropa. Kita bisa nebeng. Safira hanya tepuk jidat. Tuan Thompson terkekegeling mendengar ucapan Reza. Dia sejak tadi ikut masuk ke toko itu. Tuan Thompson mendekati Reza. Masya Allah, Tuan disini juga. Kebetulan saya ada kerjaan mendadak di Melbourne. Tapi karena telah selesai, saya mampir ke sini biar otaknya rileks. Oh. Reza menata penampilan Tuan Thompson. Bukan seperti pakaian kantor. Tapi sama seperti dia pakaian liburan. Sini, Reo. Tuan Thompson mendekatkan kedua tangannya kepada Reo. Tangan Reo langsung bergerak, hendak menggapai. Safira memberikan Reo pada Tuan Thompson. Sore itu Reza menemani Safira bermain salju sampai puas. Sedangkan Reo terus bersama Tuan Thompson. Selama dua minggu di New Zealand, Tuan Thompson selalu ikut Reza dan Safira dengan alasan tak seru liburan sendirian. Dengan senang hati, Reza tak keberatan. Ayo Reza, kita main snowmobiles. Ajak Tuan Thompson saat mereka ada di Queenstone. Reza melirik Safira. Tak apa, biar Reo sama Safira menunggu di sini. Nak Reza tenang saja. Ada Pak Agus dan dua pengawal saya yang akan jaga Safira dan Reo di sini. Ucap Tuan Thompson. Oke lah, Reza, Tuan Thompson dan dua pengawal Tuan Thompson yang lainnya mengikuti satu turgat khusus. Mereka menelusuri hamparan salju. Berbeda dengan ski yang memakai tenaga kaki dan tangan untuk mengayun. Dengan snowmobiles, mereka bisa menjelajahi bukit-bukit salju lebih jauh. Bersama Tuan Thompson, Reza pun melihat gletser. Tawa Tuan Thompson terhengar nyaring saat dia berbalapan dengan Reza. Tuan kan sudah tua, ngalah, napa? Tuan Thompson makin tertawa melihat muka kasal Reza. Sudah tiga kali ulang tapi Reza tetap saja kalah. Terkadang hidup itu memang butuh mengalah. Mempuntar arah ataupun mundur. Karena suatu kemenangan tak selalu bisa diraih dengan serangan. Butuh taktik jitu untuk mencapai garis finis. Reza nyengir. Ucapan Tuan Thompson memang benar. Reza tadi selalu mengambil jalur lurus agar cepat sampai di garis finis. Tapi beberapa kali membuat Reza terbalik. Karena tiba-tiba melewati tempat terjal. Berbeda dengan Tuan Thompson. Walaupun gerakannya lambat, dia memilih jalan landai. Tapi rintangan terjal tak pernah membuat snowmobilesnya terbalik. Oke, kali ini saya mengagumi kehebatan Anda Tuan Thompson. Reza terkekeh geli. Dua minggu ayah dan anak itu menikmati indahnya liburan bersama tanpa Reza sadari. Pak Sumi menatap Siko yang sedang berdiam diri di kamarnya. Siko yang sedang fokus menatap layar handphone tak menyadari jika papanya sudah duduk di dekatnya. Jika kau sudah siap, mari papa antar ke rumah Aluna. Siko malu, Pak. Kesalahan dan dosa Siko pada keluarga Aluna amat besar. Mereka manusia biasa, Siko. Allah saja maha pengampun asal hambanya bersungguh-sungguh. Kau akan menyesal jika terlambat. Aluna masih muda. Sekarang dia juga sudah bekerja di Ski Corporation. Aluna menjadi asisten pribadi Gaisan. Banyak bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda. Siko diam saja. Ucapan papanya memang benar. Tapi dirinya sudah tenggelam dalam rasa malu. Siko hanya duduk berdiam diri di dalam mobilnya. Hari Minggu sudah menjadi kebiasaannya. Menatap Aluna mengajak main sholat di taman dekat perumahan. Bersama Safira dan Hasna yang juga membawa anak mereka. Kini sholat sudah bisa berjalan. Waktu tak terasa bergulir. Tapi Siko belum memiliki keberanian untuk menemui Papa Gibral lagi. Di pikirannya berulang-ulang ucapan papanya semalam. Sebenarnya ada keinginan dalam hati Siko untuk kembali melamar Aluna. Namun rasa malunya begitu besar. Seakan memenuh rasa percaya dirinya. Namun Aluna yang tak kunjung menikah lagi pun membuat hati Siko merontah. Siko merasakan tatap Aluna padanya tetap sama saja seperti dulu. Mungkinkah Papa Gibral mau menerimaku kembali? Apakah kini Kak Kaisa sudah bebas dari penjara? Akan sulit meminta restu dari dua orang itu. Gumam Siko. Maaah! Ringis Zola memanggil saat terjatuh karena dikejar RK. Siko tak tahan untuk diam saja. Dia langsung keluar dari mobil dan meraih Zola ke gendongnya. Jangan nangis ya anak kuat jagoan bapak. Ucap Siko sambil mengusap-usap lutut Zola. Langkah Aluna terhenti. Dia langsung berbalik membelakangi Siko dan Zola. Selalu ada perih yang menyeruak dalam hati saat melihat Siko sedang bersama Zola. Aluna menundukkan wajah mengusap air matanya diam-diam. Mbak, kumpam Safira pada Hasna. Apa? Tak bisakah kita buat mereka bersama lagi? Sepertinya kak Siko sudah benar-benar berubah sekarang. Ucap Safira yang tahu tentang kisah rumah tangga Aluna dari cerita Mama Santi. Iya, mbak juga kasihan sama mereka berdua. Kamu mau gak ngomong sama Kak Reza dan Mama Santi? Nanti mbak ngomong sama Mas Kaisan dan Mbak Nela. Ucap Hasna membagi tugas karena Bapak Gibran akan setuju jika semua anaknya setuju. Safira coba ya mbak. Seperti biasa Safira membantu Mama Santi memasak untuk makan malam. Ma, Zola sudah besar ya. Alhamdulillah tak terasa. Tapi Safira kasihan melihat Zola ketemu papanya jarang-jarang. Padahal kan kak Siko sayang banget sama Zola. Mama Santi menarik nafas. Mama juga kasihan. Tapi saat mengingat Aluna terluka setelah disiksa Siko saat sedang hamil, hati Mama masih perih. Safira mendesah. Wajar jika Mama Santi begitu. Tak ada ibu yang kuat saat melihat anaknya terluka. Safira lihat sekarang kak Siko terlihat baik-baik saja. Mungkin dia sudah sembuh. Mama tak mau mendekatkan mereka lagi. Cukup dulu Mama begitu semangat memuji-muji Siko di depan Aluna. Taunya dia menyembunyikan misteri yang menakutkan. Mama tahu maksudmu baik. Jadi kali ini biarkan Allah yang mengatur semuanya ya. Di taman tadi ada kak Siko. Ucap Safira saat Reza habis membacakan doa sebelum Ryo tidur. Reza sengaja membacakan doa sehari-hari agar Ryo cepat hafal dan selalu berdoa sebelum melakukan apapun. Terutama sebelum makan. Ngapain dia? Tanya Reza. Em, liatin Solamain. Kasian ya kak. Tak bisakah jika mereka berdua kembali bersama? Kakak gak mau mendahului. Tak ada yang tahu apa Siko benar-benar sembuh atau belum. Reza menatap wajah Safira yang senduh. Istrinya itu kini menjadi guru bantu di pesantren Kiai Akbar. Setiap hari Reza dengan senang hati antar jemput Safira. Mbak, Safira gagal meyakinkan Mama dan Kak Reza. Ketik Safira lalu digirimkannya pada Hasna. Setelah terlihat jantang biru, cepat-cepat pesan itu dihapus Safira. Kaisan mengerutkan alis membaca pesan yang masuk di handphone Hasna. Diliriknya Hasna yang masih sibuk menghitung berapa banyak kue yang terjual hari ini di toko Ganagik. Sayang, apa mas? Tadi mas lihat pesan dari Safira. Bukan maksudnya mas mencampuri urusan kalian para ibu-ibu. Tapi mas gak ngerti kalian ngomongin apa sih? Hasna langsung melihat handphonenya. Dibajanya pesan dari Safira. Hasna melirik Kaisan yang hanya tersenyum padanya. Mas marah tidak jika Hasna cerita yang sebenarnya. Kok sama istri jujur marah? Ya pasti senang dong, karena ada nilai pahala dibalik setiap kejujuran. Hasna tersenyum. Sejak keluar dari penjara dan terus mendapatkan bimbingan agama, ucapan Kaisan lebih tertata dan sering melibatkan gaidah agama. Hasna dan Safira berencana. Ingin membuat mas dan keluarga agar menyatukan Aluna dan Siko lagi. Kasian Zola mas. Keduanya pun masih tampak saling mencintai. Sama seperti kita berdua. Beri juga kesempatan pada Aluna dan Siko. Kesempatan untuk mencoba lagi. Kaisan mengusah puncak kepala Hasna. Kaisan amat bersyukur karena sejak bertemu Hasna, dia ada niat untuk bertaubat. Mas juga mikirnya begitu. Tapi mas tak mau meminta Siko kembali lebih dulu. Biarkan hatinya yang menuntun dirinya untuk datang pada keluarga kita. Mas menunggu itikat baik dari Siko untuk meminta Aluna dengan baik-baik seperti dulu. Dia datang bersama keluarganya dan bicara baik-baik. Mas dan bapak juga manusia biasa. Tak mungkin tak bisa memaafkan orang lain. Hasna terdiam. Benar kata Kaisan. Tak mungkin mereka meminta Siko untuk kembali melamar Aluna. Harus ada niat dulu di hati Siko sendiri. Uwe, uwe, Safira muntah-muntah di kamar mandi. Dek, sepertinya kamu hamil. Masa sih? Kita kan sudah KB alami. KB alami juga kan bisa salah perhitungan, Dek. Periksa ya. Pasti masuk angin saja. Pasti hamil, Dek. Feeling kakak kuat. Soalnya kakak yang tanam saham. Uwe, uwe. Safira tak ada keinginan untuk menanggapi janda Andresa. Tak apa kalau adik hamil. Kakak malah senang. Reo juga sudah besar. Sudah dua tahun. Pagi itu, Reza menelepon Kiai Akbar untuk izin Safira tak mengajar. Reza mau membawa Safira ke dokter kandungan. Sebagai suami, Reza sangat yakin jika Safira hamil. Alhamdulillah, Bu Safira memang hamil. Empat minggu. Alhamdulillah, Reza langsung memeluk Safira. Kiai Akbar langsung mengadakan doa bersama sebagai wujud rasa syukur akan kehamilan Safira. Kakak adik lapar. Safira membangunkan Reza di tengah malam. Reza mengujuk mata karena masih mengantuk. Mau makan apa? Mau mikuah pakai telur dua dan jabe rawit? Mata Reza langsung membulat. Sungguh pengertian anaknya. Tak perlu ngidam yang aneh-aneh. Oke sayang, Reza segera beranjak ke dapur bergandengan tangan dengan Safira karena mau lihat Reza masak. Hanya tiga suap yang dimakan Safira dan Reza dengan senang hati menghabiskan sisanya. Kakak adik lapar, ucap Safira di malam lainnya saat Reza masih membaca kisah nabi sebelum rewet tertidur. Mau makan apa? Cemilan tapi kakak yang buat ya? Oke, Reza mengandeng Safira ke dapur sambil menggendong Reo karena Reo belum tertidur. Safira tertawa saat Reza memotong daun bawang. Menuangkan sedikit gandum, lalu memasukkan satu telur dan daun bawang. Kakak mau buat apa? Banes. Banes? Apa Banes? Bakwan ngenes. Tak ada sayurnya jadi ngenes. Hahaha, sumpah. Safira tertawa sampai sakit perut. Hanya sedikit yang Safira makan. Sisanya kembali Reza yang menghabiskan. Inilah titik awal di mana perut Reza berubah dari bodi element menjadi bodi perenagen. Aluna dan Reza mendampingi Gaisan untuk mengikuti pertemuan bisnis. Lelang proyek yang akan diadakan oleh perusahaan besar. Banyak pengusaha muda yang juga ikut dalam lelang itu. Karena proyek itu akan dibangun di beberapa provinsi, Gaisan ingin mempromosikan Skate Corporation sebagai perusahaan penyalur. Langkah Gaisan terhenti saat di depannya berdiri Siko bersama Fauzi. Assalamualaikum gak Gaisan. Siko lebih dulu mendekat dan memeluk Gaisan. Sejak Gaisan bebas dari penjara, Siko belum pernah bertemu langsung. Apalagi sejak bebas, Gaisan memilih tinggal bersama Hasnah di rumah pemberian Gaisan. Waalaikumsalam, Gaisan balas beluk. Apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang kakak lihat, sehat walafiat. Syukurlah. Syukur menangkup kedua tangannya menyapa Aluna dan bersalamah sebentar dengan Reza. Syukur dan Gaisan melanjutkan obrolan sambil masuk ke ruang rapat perusahaan itu. Perusahaan Irham Group Company. Banyak pengusaha muda dari berbagai kota di sana. Semua tak mau ketinggalan untuk merebut pembagian proyek karena perusahaan itu memiliki banyak cabang. Semua berdiri saat Rifat Irham berserta asistennya Heru Dharma Putra masuk ke ruang rapat. Heru memperjelas jika proyek kali ini adalah akan dibangunkan beberapa mall di kota besar di banyak provinsi. Syukur mendapatkan kesempatan pertama untuk menjelaskan program kerjanya. Syukur memberikan penawaran terbaik di bidang teknologi mencakup kamera CCTV, barcode laser, dan sistem canggih untuk mengejekkan isi kudang. Sesekali Aluna melirik, sungguh dia tak pernah berhenti mengagumi Syukur. Dia bisa menjelaskan dengan tenang dan programnya pun paling bagus di antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Tembak Ki jika masih cinta, ucap Reza tanpa menoleh. Dia tahu sejak tadi Aluna menatap Syukur. Apaan sih Aluna segera mengalihkan pandangannya? Rapat berakhir. Perusahaan Gaisen dan Syukur terpilih untuk ambil bagian dan mereka akan terlibat kerjasama. Maaf saya masih ada kerjaan lain, jadi tak bisa ikut mengobrol, ucap Rifat. Ya, 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 kami mengerti. Pulang Ki, Rania nanti merajuk. Sindir Gaisen yang tahu betul satu hal yang bisa membuat Rifat buru-buru hanya Rania istrinya. Rifat hanya tertawa. Teman-temannya sangat mengertian. Syukur dan Gaisen mengobrol sambil berjalan hingga teras perusahaan itu. Kami pulang dulu ya, Syukur. Iya, kak. Syukur mengikuti arah langkah Aluna yang memutar untuk duduk di sebelah Gaisen. Karena di depan ada sopir dan Reza. Tin-tin, satu motor melaju kencang. Syukur berlari secepatnya. Aluna, awas. Aluna terdorong, tapi Syukur terserempet motor dan tersungkur ke jalan. Pemilik motor menabrakkan motornya ke dinding. Agar motornya berhenti karena remnya blong. Astagfirullahaladzim, kakak. Aluna berbalik mendekati Syukur. Kau tak apa-apa kan, Aluna? Tanya Syukur. Aluna menggeleng. Dilihatnya darah mengujur dari lengan Syukur. Maaf. Syukur langsung menarik tangannya. Disemunyikannya di balik badannya. Tak apa. Darah ini tak berarti apapun jika dibandingkan luka yang pernah aku buat di tubuhmu. Kakak pulang ya. Fausi langsung menolong Syukur untuk berdiri dan memapah Syukur hingga ke mobil mereka. Aluna tak tahan. Dia langsung berlari mendekat. Sini kunci mobilnya, kak Fausi. Ucap Aluna sebelum Fausi membuka pintu bagian supir. Walaupun bingung, Fausi memberikan kunci mobil itu. Fausi hanya mangap di jalan saat mobil melaju. Aluna membawa Syukur. Reza dan Gaisen hanya tertawa melihat tingkah adiknya. Nah, mau kemana kita? Tanya Syukur yang duduk di jok tengah. Bingung. Ke rumah sakit. Ya ampun, nah. Luka kecil begini tak perlu ke rumah sakit. Antara aku pulang saja. Aluna tak menjawab. Malah sekali dia berdebat. Dokter Syaka membersihkan luka di dekat pergelangan tangan Syukur. Dan memberikan obat berdanyeri untuk memar di kaki. Makasih dokter, ucap Aluna. Syukur hanya mengikuti Aluna saat ke apotik untuk menepus obat. Bibir Syukur selalu tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang terus menarik di bibirnya. Ya, sesuatu indah itu adalah perhatian Aluna. Masih seperti dulu. Di dalam mobil saat perjalanan ke rumah Papa Sumi, keduanya hanya diam. Syukur menimbang-nimbang untuk bertanya. Menanyakan apakah Aluna mau jika menjadi istrinya kembali. Ya Allah, sungguh aku tak memiliki keberanian sedikitpun untuk bertanya. Batin Syiko. Hingga tiba di rumahnya Syiko tetap bungkam. Makasih ya. Ucap Syiko setelah mobil berhenti di depan teras rumah Papa Sumi. Ya, Aluna pulang dulu, Pak. Ma, Kak Syiko. Ingin Syiko memeluk Aluna saat meneriakan maaf ya. Mendengar Aluna masih menyebut Bapak dan Mama pada orang tuanya sungguh menyakitkan. Kakak antar ya. Papa Sumi dan Mama Fitriya memang ingin pergi saling pandang bingung. Kalau Syiko mau antar Aluna pulang, kenapa tak ada di sekalian? Tak usah. Biar Aluna naik taksi saja. Tak apa diantar saja sama Syiko. Sambung Papa Sumi. Dia tahu tadi Syiko hanya mengulur waktu agar lama berdua dengan Aluna. Yuk, ma, kita ikut antar pulang Aluna. Mama Fitri jadi makin bingung. Tadinya dia diajak Papa Sumi mau ke rumah keluarga. Semua keluarga besar Abelano sedang mengobrol di ruang keluarga. Mereka menunggu Aluna pulang setelah tingkah absudnya siang tadi. Assalamualaikum. Sapa Papa Sumi masuk lebih dulu. Waalaikumsalam. Bapak Gibran langsung berdiri menyambut sahabatnya itu. Sini Aluna duduk. Ucap Mama Santi agar Aluna duduk di sampingnya. Aluna menurut. Melihat ada Syiko datang, Syola langsung tertati-tati menghampiri. Pa, Pa, Pa. Seloteh Syola sambil merentangan tangan minta digendong. Papa belum mandi, nak. Walaupun begitu, Syiko tetap menggendong Syola. Aluna hanya menunduk. Malu dia melihat Reza dan Kaisan menertawakan dirinya. Ada yang panik sampai diubun-ubun. Sindir Kaisan. Papa Gibran menoleh pada Syiko yang hanya nyengir. Papa Sumi memberi kode pada Syiko. Melihat kode itu, Syiko menjadi gugup sendiri. Begini, Gibran. Kami kesini sebenarnya sengaja mengantarkan Syiko. Ada hal penting yang ingin dibicarakannya padamu. Syiko menelan ludah. Hal begini belum ada rundingan sedikitpun antara dia dan papanya. Ayo Syiko ngomong, nanti jadi bisul. Eee, eee. Sumpah Syiko menadak gagap. Syiko ingin melamar Aluna kembali. Ucap Syiko dengan sekali nafas dan cepat. Aluna langsung mengangkat wajahnya. Di liriknya, Syiko yang terlihat jelas memucat. Papa terserah Aluna. Dia sudah dewasa dan bisa memutuskan. Bagaimana? Aluna mau kembali sama Syiko? Aluna mau, Pak. Tawa Syiko langsung terukir. Alhamdulillah, ucap Gaisan diikuti yang lainnya. Tapi, Papa minta kalian berdua tinggal di sini. Papa tak mau lengah untuk mengawasi kalian. Iya, Pak. Syiko akan menurut pada Papa. Dan jika sedikit saja kau melukai Aluna lagi, kau berhadapan denganku Syiko. Sambung Gaisan. Siap, Kak. Ucap Syiko karena dia tahu bagaimana Gaisan jika sudah emosi. Saya terima nikah dan kawinnya Aluna binti Gibran Abelanu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah, ucap semua tamu dan keluarga serempak. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan yang engkau berikan kepada hamba. Terima kasih engkau memberi hamba kesempatan untuk menjadi suami Aluna kembali. Aluna ikut meneteskan air mata mendengar lirih doa Siko setelah sholat tahajud malam itu. Malam pertama mereka di pernikahan kedua. Sejak kandungan Safira memasuki usia tujuh bulan, Gai Akbar meminta Reza dan Safira tinggal di sana. Karena Gai Akbar dan Umi Fatimah ingin menyebut cucu pertama mereka. Ya Allah, ya Robi, cobaan apa lagi ini? Batin Reza karena pasti dia disuruh isi kultum tiap hari. Reza memandang ngeri karena masjid itu penuh oleh syamaah. Sementara Reo yang duduk di sisinya selalu tertawa. Serasa artis ya Reo, hari ini adalah hari keempat puluh Reza diminta isi kultum oleh Gai Akbar. Jika saja bukan karena Safira sedang hamil ingin Reza kabur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah menjawab dengan Reo. Seperti kemarin, saya berada di depan para jamaah semua bukan karena saya lebih pintar ataupun lebih berpengalaman. Hening Reza memberi jadah agar waktu cepat habis. Tapi, Hening kembali. Saya di depan sini karena permintaan mertua saya. Semoga para jamaah dan membaca tak sadar jika ucapan yang barusan aku katakan sama seperti yang tempoh hari. Batin Reza Saat ngomong dalam hati Reza sudah menghabiskan waktu satu menit. Lumayan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak semuanya belajar bersama. Jika saya menyampaikan suatu kesalahan tolong dikoreksi. Karena Hening Sekitar 15 detik lalu Reza menarik nafas panjang yang menghabiskan waktu 15 detik juga. Saya juga masih dalam tahap belajar. Ya Allah semoga tak ada yang melempari aku dengan sendal. Batin Reza yang juga menghabiskan waktu. Safira menundukkan wajah. Ditutupnya mulutnya dengan jilbabnya untuk menyembunyikan tawa. Reza selalu ada cara untuk menghabiskan waktu. Aduh Umi Kok perut Fira rasanya begini ya? Begini bagaimana? Mules tak karuan begitu. Mungkin kau mau melahirkan. Tapi kata dokter minggu depan Aduh Safira menarik nafas lega saat rasa mules itu hilang kembali. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Di saat logika berpikir tak ada jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi Tiba-tiba Allah hadirkan penyelesaian lewat jalan yang tak terduga. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim yang kita tahu Bahwa api yang membakarnya akan menjadi dingin. Dari Nabi Yunus yang tidak tahu tetap bisa hidup meski dalam perut ikan paus. Ucap Reza yang sering membacakan kisah para Nabi sebelum rew tidur. Di tengah mulesnya Safira tertawa Otak Reza mampu berpikir cepat. Dia memasukkan cerita Nabi ke dalam kultumnya biar terdengar panjang. Bumi ini milik Allah. Allah pula yang mengenggam hati manusia. Ketahuilah di saat kalian yakin pada Allah Maka Allah pun akan memberikan kemudahan di setiap perjalanan kehidupan. Tak ada yang tak mungkin selama kita bergantung dan berserah diri pada Allah. Aduh sakit Bumi Reza langsung menoleh. Rintihan Safira memecahkan keheningan karena semua jamaah sedang fokus mendengarkan Reza. Maaf para saudara semuanya. Sepertinya istri saya mau melahirkan. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza beranjak dari tempat duduknya. Sambil menuntun Reu Reza mendekati Safira. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ucap Reza. Reza meminta Umi Fatima untuk mengganding Reu. Reza langsung mengendung Safira ke arah mobil. Gai Akbar yang tak tenang meminta Ustaz pengganti untuk mengimami sholat isya karena dia ingin ikut mengantar. Reza memasukkan Safira ke mobil miliknya yang baru. Hadiah dari Gai San karena sekarang Ski Corporation telah kembali berjaya seperti dulu. Setelah dapat suntikan modal dari teman terdekat. Karena takut kejadian seperti dulu terulang, Ustaz Ahmad mengajak beberapa santri dewasa untuk mengawal mobil Reza. Umi Fatima mengambil tas pakaian bayi yang sudah disiapkan. Hari up, Daddy pergi Reu sambil mengusap perut Umi-nya. Ia, anak ini juga ngebut. Reza merasa lega karena hingga sampai rumah sakit tetap aman. Perawat langsung mendorong perangkar Safira ke ruang bersalin. Dokter kandungan langsung memeriksa keadaan Aluna. Tak menunggu lama, perut Safira berkontraksi. Tarik napas yang panjang lalu dorong. Bismillahirrohmanirrohim. Ucap Safira lalu menarik napas dan dorong. Ayo sayang, kau pasti bisa. Bisik Reza. Sumpah, Reza ingin nangis guling-guling melihat istrinya berjuang sambil menahan sakit. Ingatan Reza melayang pada cinta. Sungguh Reza takut. Ayo Safira, kau pasti kuat sayang. Bisik Reza di telinga Safira sambil menyembunyikan tangisnya. Reza melafalkan tikir di telinga Safira. Agar Safira lebih kuat dan hatinya lebih tenang. Bismillahirrohmanirrohim. Oe, oe. Reza menangis lirik sambil memeluk Safira yang terlihat lemas. Keduanya menangis haru sambil berpelukan. Makasih Safira. Makasih telah kuat untuk bertahan. Syahnaz Davin Alfarisi. Ucap Reza. Selamat datang anggota terbaru di geng fenomenal. Geng junior teletapis. Ucap Rifat. Yee, pergi anggota geng junior teletapis memekakkan telinga. Terima kasih. Terima kasih.